Di kesempatan video kali ini Sekaligus sebagai pembuktian Yang pernah kemarin saya update Ini dia ternak cacing sutra Dinampan dengan media Ampas tempe dan Sayuran jabung terbaru di tahun 2022 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda Dan salam satu media Oke dolur Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Susanto Dimana channel ini Insya Allah selalu membahas Ilmu dan seni Dalam videa cacing sutra Dinampan Oke apa kabar buat sahabat-sahabat Subscriber Herdi Susanto dimanapun berada Saya berharap Semoga selalu sehat walafiat Dan selalu lancar rezekinya Amin ya Allah Ya Rabbal Amin Ternak cacing sutra Dinampan terbaru 2022 Di kesempatan video kali ini Sekaligus sebagai pembuktian ya Yang pernah kemarin saya update Ternak cacing sutra dengan Media dan makanan terbaru Yaitu dengan Ampas tempe dan juga dengan Sayuran jabung Akan saya perlihatkan sebagai pembuktiannya ya Oke Disini juga saya akan coba untuk memberikan penjelasannya Ini dia ternak cacing sutra Oke kita akan lihat sama-sama lor Ini nih ya Kalau kita perhatikan cacing sutra sangat suka sekali ya Sangat suka sekali Bahkan sayuran yang saya berikan Tuh Ini nih Ini ditempati Sebagai Tempat tinggal juga ya Tapi saya rasa ini cacing sutra sedang makan Tuh Kalau kita perhatikan Ini cacing sutra sangat Duyan sekali lor Ini nih yang keren mal lor Karena Sayurannya habis Padahal kemarin saya sempat Nasi sayurannya sangat banyak sekali ya Pernampan Ini Batang sayuran Yang awalnya warna putih ya Tuh Sekarang jadi warna merah Saya akan coba jungi Oh ya Merah sekali Jadi pembuktian media Atau makanan baru ini Terbukti ya Bahwa cacing sutra memang Sangat doyan sekali Dan suka sekali Jadi Sahabat-sahabat semua Boleh Memanfaatkan Mampas tempe Sayuran jabung Sebagai makanan Dan habitatnya Itu sangat keren sekali ya Ini nih Ini Ya Ini sudah habis Saya akan coba Kasih lagi Sayuran jabungnya Jadi seperti ini lor Ini Ini namanya jabung Jabung ini Dimanfaatkan untuk Olahan asinan Maupun manisan Dan ini rasanya enak sekali ya Sedikit hangat Ditenggorokan Jadi ada kandungan Expektorannya Oke saya akan Kasihkan buat cacing Yang Tadi Mau habis Ini nih Kita berikan Seperti itu Jadi saya kasih banyak juga Alhamdulillah Tidak Ada dampak buruk Bagi cacingnya ya Bahkan Cepat habis Itu dimakan Sama cacing sutra Ya Kasih lagi Jadi kalau Kita melihat Sayurannya habis Ya Kayak gini nih Kita harus Menambahkannya lor Agar cacing sutra Terus Makan Dan Selalu Mendapatkan Makanan Yang Sudah kita berikan Nampan-nampan Yang lain juga ya Sayurnya sudah habis Sudah mau habis Saya akan Berikan lagi Kalau kita lihat Merahnya Menggoda Sekali ya Terima kasih kita simpannya seperti ini aja nanti juga lama-lama batang ini akan tenggelam dan itu akan memudahkan cacing untuk menempatinya ini yang ada di talang air boleh bagi sahabat-sahabat semua yang ingin komentar silahkan saja komentar supaya yang perlu dipertanyakan insya Allah saya akan respon dengan baik ya mantap sekali pokoknya oke lor jadi itu saja yang sudah saya berikan informasinya dan ini terbukti bahwa media dan makanan baru ini disukai oleh Cicik Sutra bahkan sayuran tersebut yang pertama kali saya berikan itu sudah mulai habis sehingga tuh saya kasih sayuran yang baru kalau untuk ampas tempe kalian boleh tambahkan sedikit demi sedikit ya ini belum saya kasih ampas tempe karena masih ada kalau untuk sayuran boleh kita tambahkan kalau sudah mau habis atau sedikit lagi boleh kalian tambahkan oke mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi baru buat sahabat-sahabat semua dan memberikan manfaat salam satu media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya semakin mantap